Jaksa Negeri Jakarta Timur membenarkan penahanan jurubicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaymin atau Timnas Amin Nurindra Karismiaji. Indra Karismiaji ditahan dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang dengan kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 miliar rupiah. Indra Karismiaji dan Ike Andriani yang menjadi pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya ditahan sejak Rabu kemarin. Keduanya diduga sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN untuk periode Januari hingga Desember 2019. Keduanya ditahan hingga 20 hari ke depan. Bahwa tersangka Nurindra Karismiaji selaku pemilik atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya bersama tersangka Ike Andriani selaku pengelola atau pengendali PT Luki Mandiri Indonesia Raya dilakukan penuntutan terpisah sekira bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang dengan cara sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN atau sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara sehingga menimbulkan keurgian pada pendapatan negara.